Hai teman-teman sore sore ini sore yang senja mulai hangat ini kita akan soan ke rumahnya Dr. Kiai Fahruddin Faiz yang cukup familiar populer dan populer beliau tidak punya pesantren karena pijamaannya cukup luar biasa banyak sekali teman-teman dan sore ini menjelang ramadhan kita akan ngobrol-ngobrol santai dan kita akan suka meruh terhadap silaturahmi juga silaturahmi kepada Kiai Fahruddin Faiz jadi sebelum Pak Faiz itu populer di youtube kan tahun-tahun itu kan belum ada youtube ya belum ada youtube sehari ini gitu jadi saya pikir dulu saya kenal papa itu dari suaranya terlebih dahulu dari suaranya MP3 MP3 ya jadi teman-teman di Vakfosuluddin itu terutama di jurusan akhidah filsafat ilmu Alquran dan hadis itu beliau itu menyesaf menyimpan setiap hasil rekaman beliau ngaji di Masjid Jawa Sidriman itu ada ratusan dan berbagai tema berbagai judul gitu itu itu menjadi koleksi pribadi teman-teman untuk menambah referensi ketika teman-teman belajar filsafat nah dari situ dari satu mulut ke mulut yang lain rekamannya itu tersebar luas ke mahasiswa Uwing terus dari situ mulai muncul itu era digital era youtube tahun 2016-17 meledaklah Kiai Fahruddin Faiz dan itu cukup bagi teman-teman teman-teman sebenarnya nggak kaget gitu ya dengan apa yang disampaikan Pak Faiz tapi emang beliau itu cukup luar biasa dengan ketawa duanya dengan nilai-nilai egaliter juga ya dan sangat humanis gitu ya sama teman-teman merangkul juga sama mahasiswa jadi kesan-kesan yang seperti itulah sebenarnya yang membuat Pak Faiz saya pikir cukup bisa diterima oleh pabrik dan hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore teman-teman kembali lagi bersama kami di Soan Kiai kenalkan saya Adul Rahman saya Adul Rahim saat ini sore hari ini kita bersawan ke rumahnya Pak Faiz dia adalah salah satu guru atau Kiai pengampu ngaji Fulisafat yang beliau tidak pesanan tapi jamaahnya atau sampingnya begitu baik sekali gitu teman-teman dan sore ini kita teks matang soan kepada Afrin Faiz Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ini tidak keliru ya saya diposisikan soan Kiai Alhamdulillah yang pertama saya Pak Faiz yang selatu rahmi yang nomor dua kami dan teman-teman niat belajar ngobrol sekaligus juga curhat mungkin yang mungkin bisa apa ya menggambarkan perasaan atau pikiran teman-teman mudah hari itu yang pertama gini Pak ini soal juga saya mau tanya dan warifikasi sih sebenarnya soal tema Pak Faiz yang terakhir soal broken heart atau patah hati oh patah hati satu punya kegelisahan nggak gini Pak Faiz nggak tahu ceritanya ya pas saat itu Pak Faiz ngambil tema itu saya juga lagi mengalami yang namanya patah hati gitu itu saya santri patah hati barang ya itu Pak manusia saya santri bingung juga kok pas gitu ini ada apa dan saya ketika mendengarkan ngaji waktu saya merasa ditamparin gitu sudah merasa belajar agama tapi kok saya menghadapi situasi yang semakin kok masih juga rapuh gitu pikiran saya Pak Faiz kok bisa mengambil tema itu apa sih alasan utamanya gitu Pak Faiz kalau yang bulan kemarin itu yang ketika saya ngambil patah hati itu sebenarnya awalnya saya membaca berita ada anak yang bunuh diri gara-gara patah hati kemudian ada yang menjelaskan pakai statistik ternyata orang depresi itu di dunia ini jumlahnya besar ngalah-ngalai orang yang sakit-sakit berat kayak kanker kayak jantung dan banyak pula diantaranya yang pada akhirnya angkat tangan nggak kuat nyelaskan nah sebenarnya misinya cuma itu saja kalau yang teori-teori filosofi ngumpul-ngumpul saja materi untuk bisa dibahas mungkin ini meringankan teman-teman yang sedang patah hati jadi alasannya iya kemudian itu kan ada beberapa tema gitu Pak yang paling banyak membuat kita terenyuh gitu kan soal bagaimana Pak Faiz melihat patah hati dalam konteks tasawuf gitu kan beberapa tokoh ulama yang dikutip gitu secara umum bagaimana sih Pak para ulama itu menikapi soal patah hati gitu oke jadi yang pertama ya secara umum manusia itu wajar patah hati itu kan sederhananya kalau kita punya keinginan kita punya karep terus nggak keturutan atau kesenangan kita putus di tengah jalan secara umum para sufi itu kalau menyikapi keinginannya putus menyikapi kesulitannya hidup itu sebagai semacam sapaan dari Allah bahwa jangan asik dengan duniamu saja jangan asik dengan seneng-senengmu yang sementara saja ingatlah perjalananmu yang hakiki jadi secara umum begitu pikiran-pikirannya para sufi tentang patah hati dalam tanda petik nggak hanya patah hati dengan pacar ya patah hati tentang apa saja kita ada kesulitan apa saja dalam hidup itu para ulama biasanya malah disyukuri kenapa syukur yang pertama karena menunjukkan bahwa Allah itu sayang sama kita kita tidak dicoyakin kita diingatkan untuk segera sadar segera kembali kepadanya coba kita seneng terus itu mungkin ya nggak ingat-ingat ya kalau kita hidupnya sukses terus enak terus mungkin lebih sering lupanya nah maka diingatkan dengan banyak peristiwa pahit nah kalau para sufi secara umum ini makanya sufi itu unik-unik kadang patah hati kok malah bersyukur kadang patah hati kok malah seneng karena berarti ada alasan untuk agak menjauh dari dunia dan lain sebagainya ini perspektinya sufi secara umum begitu jadi patah hati jadi jalan ya kalau bahasa kampusnya jalan transendensi jalan untuk kita tambah dekat kepada Allah makanya banyak yang menyarankan yuk bersyukur Alhamdulillah kita ini oleh Allah masih disayang ditegur diingatkan sehingga kita dibukakan jalan untuk tambah dekat padanya cara perpikainya sufi begitu ini ya nggak gampang kayak gini ini jadi malah kita justru diingatkan untuk lebih mendekat kepada Tuhan jadi ya sederhananya jangan larut dirasa sakitnya nah kita ambil hikmah positifnya nah mudahnya begitu ada satu poin juga Pak yang saya ambil gitu bahwa saya ada definisi soal sabar gitu menghadapi cobaannya sabar tapi definisi yang jenengan ungkapan itu menurut saya itu luar biasa dan sangat operasional bahwa sabar itu sama juga optimisme selama saya ngajinyon sewo gitu beberapa itu definisi itu saya pikir cukup paswakal loh dalam konteks ini nada gimana Pak itu jadi sederhananya begini orang yang bisa sabar menanggung kesulitan menanggung ujian menanggung kodaan itu kan orang yang berpikirnya positif bahwa nanti di belakang akan lebih baik makanya orang bisa sabar kalau orang pikirannya pesimis atau pikirannya negatif dia nggak bisa sabar paling dia putus asa sudah ada kesulitan putus asa karena dia melihat nanti sudah nggak ada apa-apa di depan ini gelap sama sekali nggak ada harapan sama sekali akhirnya dia putus asa tapi kalau orang sabar itu dia yakin yang di depan nanti akan lebih baik ya tentunya karena pertolongannya Allah atau karena buah usaha yang sudah kita istiqomai lama insya Allah ya nanti ketemunya di belakang masih positif makanya kita siap bersabar nah berarti orang sabar itu yuk hakikatnya orang yang berpikirnya positif optimis ya kebalikannya orang putus asa kalau orang putus asa itu dia pesimis kenapa orang putus asa karena melihat di depan sudah nggak ada jalan makanya dia nyerah sudah nah makanya agama nyuruh sabar itu yuk makna jauhnya kita diminta berpikirnya positif terus semangat terus penuh harapan terus jadi bukan malah kita pasir ah ya bukan ya bukan lemes bukan ini kan orang putus asa justru dalam kesabaran itu ada daya aktif yang luar biasa yaitu kita aktif menjemput yang baik yang di depan ini terus ini pak kembali lagi ke kadang kan saya ini patah hati kan patah hati itu kan endingnya kan awalnya kan harus menyintai dulu kan kacang cucuk pak ini tapi bagaimana sih pak seberapa penting kita sebagai anak muda itu mengalami peristiwa mencintai itu sendiri gitu karena tiba-tiba ada stereotip yang menyatakan wah ini halal haram tapi sebagai anak muda pengalaman mencintai itu harusnya seperti apa ya jadi yang pertama begini sebenarnya daya mencintai itu dimiliki setiap orang dan ini termasuk kalau dikumpulkan ini anugerah-anugerah positif ini daya-daya negatif yang cinta ini jenis anugerah yang positif jadi ketika muncul rasa cinta dalam diri kita ini luar biasa karena kita sedang berada di wilayah yang paling ideal dari seorang manusia nanti hampir semua pikirannya para filosof para sufi itu peranah tertinggi kondisi jiwa manusia itu kondisi ketika dia mencintai nah enggak hanya lawan jenis lawan jenis itu salah satu varian saja terhadap apapun relasi terbaik itu cinta bahkan terhadap musuh kita orang yang kita benci itu sebenarnya relasi terbaiknya tetap cinta ya cinta itu kan bukan berarti salah bener diiyakan jadi cara mencintainya yang beda-beda nah makanya sebenarnya yang penting harus kita pelajari kita latih itu cara mencintai yang baik ya bukan gimana caranya saya bisa jatuh cinta pasti bisa kalau kita normal jadi yang lebih penting cara mencintai yang baik jadi kita harus belajar karena kadang-kadang ada orang itu cintanya sudah bener-bener bagus tapi karena jalan mencintainya buruk jelek jadinya berunder cinta itu yang harusnya positif malah efeknya negatif untuk hidupnya mencintai kok malah hidupnya ngaco rusak tidak aturan kuliahnya malah gagal dan lain sebagainya ini berarti dia keliru jalan dia mencintai jadi kita pasti semua sudah bisa mencintai tapi kita harus belajar cara mencintai yang benar jadi ya saya sering pakai istilah jatuh cinta itu naluriah tapi menegakkan cinta ini harus dipelajari tidak bisa pak saya mencintai insting saja tidak bisa kadang-kadang kita ingin mencintai yang baik malah menyusahkan yang kita cintai atau malah merusak yang kita cintai harus ada ilmunya berarti ya kayak anak-anak muda yang apalah belum nikah sudah nginep hotel bareng alasannya cinta itu bagi saya mungkin itu dasarnya cinta tapi cara mencintai yang keliru mungkin juga ada korelasinya dengan ungkapan mencintai karena Allah itu bagaimana pak definisi kayak gitu saya jadi bingung itu ya memang mencintai itu kalau pingin utuh ya karena Allah kalau bahasa agamanya ya billah fillah dan lilah billah itu karena Allah kualifikasi kenapa kita mencintai ya karena Allah lah yang menegaskan bahwa cinta itu indah Allah lah yang menumbuhkan rasa ini yang membuat aku seneng pada ini pada itu itu kan karena Allah jadi cinta itu ya sumbernya Allah maka kita tegakkan fillah fillah itu dalam hal-hal aktivitas-aktivitas yang memang diridui oleh Allah jadi jangan membawa cinta ini kita jalankan di jalur yang dimurkai Allah atau tidak diridui oleh Allah ini namanya fillah lillah itu tujuan finalnya akhirnya tetap harus Allah lagi jangan final jadi kita mencintai sesama kita mencintai saudara mencintai orang tua itu bagian dari cinta kita nanti pada Allah itu namanya lillah jadi tujuan finalnya tetap Allah jadi sumbernya dari Allah kita jalankan di jalur ilah ya jalur Allah dan nanti tujuan akhirnya Allah nah ini format cinta yang ideal versi tasawu ya dalam dan enak kalau didengarkan sudah banyak sesuatu tapi prakteknya tentu butuh latihan jadi paling tidak kita sudah memulai dari aspek berusaha memahami berusaha tidak salah-salah itu sudah bagus sudah bagus ini yang mungkin teman-teman berkah dari ngaji pelisawat itu ya seperti ini gitu dan mungkin kita akan beralih ke isu lain Pak yang mungkin jika dari teman-teman itu soal ngaji pelisawat juga saya sendiri termasuk jamaah paling awal yang mungkin yang ngikutin Pak Faiz belum tidak hanya hadir di majlis tapi juga lewat video eh lewat suara Pak di awal-awal saya kuliah itu apa rahasia rekaman panjang dengan itu tersebar di teman-teman di MP3 gitu saya mengikutin koleksi itu hampir ratusan 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 gitu di teman-teman filsafat itu dan saya merasa sangat terbantu atas adunya ngaji filsafat itu pertanyaan saya ini ini kan 10 tahun 10 tahun Pak besok ramadhan akan dirayakan oleh teman-teman MCS kenapa bisa seistikomah itu dan apa yang mendorong Pak Faiz sendiri untuk selalu setia menemani teman-teman yang ambil kayak kita gitu ya memang memang nama itunya memang niatnya istifoma saja 10 tahun yang lalu itu ketika mas Yasir dan kawan-kawan dan MCS itu ingin bikin kajian filsafat itu awalnya sebenarnya tidak untuk rutin sih mungkin semacam kajian sehari isinya filsafat-filsafat itu saya masih ingat saya ngisi pagi-pagi itu tapi terus mereka merasa kok asik ya kok enak ya Pak lanjut yuk Pak dibikin rutin yuk Pak terus saya tanteng saya mau rutin tapi tak tantang istikomah mau enggak jadi karena saya saat itu khawatir juga banyak orang bilang filsafat itu kalau setengah-setengah malah bisa menjauhkan orang dari akamah dari kebenaran harus semua makanya saya kalau memang serius ngaji ayo ngaji yang dalam serius dan istikomah nah dari situ dimulai yuk sampai hari ini sepuluhan tahun kenapa kok saya tahan sekali kuat sekali begitu enggak karena ngaji itu manfaatnya enggak hanya di kalian yang mendengarkan yang mengikuti justru yang tumbuh paling besar pertama yuk saya yang paling pintar tiap minggu tambah pintar kan nomor satu saya karena saya harus nyiapin materi harus baca ini itu untuk disampaikan jadi yang membuat saya kok tahan kuat itu ya karena saya dapat keuntungan duluan yang paling awal yaitu saya dapat ilmu dulu banyak di awal ya jangan dikira ilmunya langsung dari awal laduni yang baca-baca saya juga orang biasa ilmunya baca buku memahami mendengarkan kajian tokoh-tokoh dan lain sebagainya jadi jadi enggak hanya kalian yang tumbuh saya juga tumbuh saya mungkin dulu awal-awal ngaji dengan sekarang sudah beda beda ada pertumbuhan juga di saya teman-teman juga ada tumbuh jadi kita saling tumbuh dalam aktivitas yang positif yang namanya ngaji filsafat itu yang membuat saya siap istiqomah ya kalau bahasa agama buahnya istiqomah itu karomah kita bahasakan saja berbagai manfaat dari ngaji ini bagian dari karomah pemulihaan Allah pada orang-orang yang menuntut jalan ilmu mudahnya begitu makanya kalian ngajinya yang banyak yang macem-macem tidak hanya ngaji filsafat di pondokmu dengan siapa saja yang terbuka selama 10 tahun itu Pak Faiz coba kita refleksi berada suka dukanya seperti apa sih Pak mungkin teman-teman yang selama ini ikutin enggak tahu usaha Pak Faiz dan teman-teman mungkin mungkin teman-teman yang di ketakmiran yang merusi ngaji mungkin banyak juga lelah capek bingung sulit kadang-kadang dimarah-marahi orang karena suaranya kecil lah dimarah-marahi orang lekamannya kagal dan lain sebagainya enggak apa-apa itu butuh yaitu ujiannya istiqomah itu disitu kalau dari saya sendiri secara umum enggak ada kadang-kadang saja insiden kecil-kecil kan pernah ngaji itu saya materinya ketinggalan pernah bareng banyak acara-acara di kantor lelah sekali jadi ya tetap harus ngaji meskipun ada yang ngaji itu saya baru turun pesawat untungnya dulu bandaranya disini enggak jauh tapi itu ya masih goyang ini hari rebut tapi ya tetap lah ngaji meskipun entah ngomong apa disitu tapi kan ini dalam rangka istiqomah kadang-kadang blank juga kalau saking saking capeknya saking capeknya di depan itu bilang aku mau ngomong ya kesulitan kecil-kecil seperti itu tapi ya bagi saya itu romantiknya kajian-kajian semacam itu jadi kalau yang besar-besar enggak ada yang yang menyulitkan sangat menyulitkan enggak ada wong ini kan kegiatan ini kan bahasa saya santai dinikmati saja santai dinikmati ya kalau ada halangan yang bener-bener halangan ya kadang tiba-tiba kosong misalnya tiba-tiba saya dapat tugas dari kantor misalnya dulu pernah itu tiba-tiba kosong kan juga enggak ada yang mewajibkan jadi enggak ada absennya enggak ada absennya itu ya enggak ada ujiannya juga enggak ada ujiannya juga tapi dinikmati saya itu yang mungkin membuat teman-teman tertarik karena enggak ada pressure apa enggak ada pressure datang monggo enggak datang monggo itu paham enggak apa-apa enggak paham juga boleh mau senang-senang saja ketemu teman juga enggak apa-apa mungkin itu yang setelah sepuluh tahun pak ini kan mungkin kan akan ada tahun-tahun berikutnya ini mungkin dari pak harapannya apa pak buat teman-teman atau buat ngaji saya enggak tahu ya saya sering sekali ditanya semacam itu tujuannya ngaji apa harapannya apa tapi memang saya enggak energet apa-apa jadi untuk ngaji filsafat itu saya lebih menikmatinya meskipun ada orang bilang wah ini ngaji ini pak ini untuk generasi masa depan ya Alhamdulillah kalau bisa begitu jadi buahnya sepenuhnya saya pasrahkan ke atas tapi ikhtiarnya saya maksimalkan semampu saya itu bagi saya khasnya ngaji ini jadi saya enggak akan kecewa apapun yang terjadi misalnya kok tiba-tiba ngaji ini enggak boleh dilaksanakan entah karena apa potak mirip bubar apapun yang saya enggak merasa enggak merasa karena enggak ada target dulu pesertanya sedikit sekali hanya belasan mungkin sekarang bisa ratusan itu punya kita enggak lagi mungkin nanti kalau tiba-tiba berkurang lagi kayak kemarin tiba-tiba karena pandemi terus enggak ada saya harus ngomong sendiri di kamar itu kan rekaman zaman pandemi itu ya enggak apa-apa jadi saya bilang tadi di saya enggak ada tuntutan apa-apa saya juga enggak nuntut teman-teman untuk apa dan lain sebagainya teman-teman juga kan saya minta enggak nuntut saya macam-macam makanya tema itu kan suka-suka saya materinya apa suka-suka saya kalau ada yang usul pak materi ini materi itu ya insyaallah ya kapan diangkatnya ya sesiapnya saya jadi semuanya dibikin longgar yang penting kita pastikan saja materinya baik isinya manfaat kegiatan ini juga kegiatan yang baik ya sudah kita puter kita istiqomah makanya kalau dikuatnya ya kalau dikanya itu apa keinginan pak itu ke depan untuk ngaji ini semoga bisa lebih istiqomah itu aja udah istiqomah lebih istiqomah iya lebih istiqomah lagi istiqomah karena berarti kan teman-teman banyak yang merasakan manfaatnya kalau sesuatu yang baik dari manfaat ya berarti layak kita perjuangkan untuk lebih di istiqomah lagi itu banyak pesan yang dari istiqomah aja kita dapat belajar dan tadi istiqomah menjadi karomah semoga enggak tertipu dengan karomah-karomahnya ya banyak orang itu terdistraksi oleh karomah-karomahnya oleh popularitasnya oleh pujian-pujian orang oleh banyaknya peserta akhirnya mungkin malah lupa misi utama visi utamanya kajian itu yang ngaji menempuh jalan itu jadi bukan bukan anugerah-anugerah sampingan karomah-karomah kecil-kecil di sekitarnya enggak itu itu hanya bonus iya itu bonusnya saja ya kayak orang suluk itu loh kalau dapat karomah berhenti karena karomah ya selesai selesai perjalanannya padahal masih panjang tujuan akhirnya akan tetap Allah tetap Allah iya ini terhadap juga dengan ini pak kita kan mau masuk ke dalam Ramadan gitu dan tema terakhir kemarin penutupan sebelum masuk ke dalam Ramadan di kajian waktu itu temanya soal bersih-bersih dan saya mencoba merenungkan dan menerfaksikan di tradisi saya Jawa ya sama-sama orang Jawa itu kan banyak sebelum puasa sebelum puasa ada ruahan ada padusan gitu kok jeningan juga ngambilnya temanya bersih-bersih ya itu maksud utamanya apa pak? iya jadi kalau di Jawa itu ada ruahan ada padusan di tempat saya ada megangan oh gih sami jadi begini logikanya puasa itu kan sesuatu yang baik iya sesuatu yang jernih iya sesuatu yang jernih itu kan perlu kita siapkan wadah yang jernih juga yang bersih juga wadahnya ibadah wadahnya puasa itu kan diri kita sendiri lahir dan batinnya kenapa harus kita bersihkan? ya biar wadahnya bersih nanti ketika puasa datang dia menempati tempat yang bersih dia jernih dalam hakikat aslinya karena kalau jiwa kita kotor banyak kotoran-kotorannya barang jernih masuk yang jernih ini kan jadinya terkotor gelas bersih dan gelas yang beracun gelas bersih diisi susu bersih susunya enak diminum tapi begitu susunya gelasnya beracun kita isi susu yang bersih susunya jadi beracun maka kan banyak orang itu sholat sih tapi masih korupsi puasa sih tapi masih ngamukan gak bisa menahan diri itu bukan salah sholatnya bukan salah puasanya tapi wadahnya 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 belum bersih maka para ulama di jawa dulu menggunakan simbol-simbol padusan megawahan megengen itu dalam rangka bersih-bersih lahir batin kita karena sebentar lagi datang tamu agung namanya Roma dan biar dia manfaatnya bisa kita ambil secara maksimal lahir batin kita harus bersih jadi maknanya disitu karena kalau lahir batin kita kotor nanti jangan-jangan puasa kita ini hanya dapat lapar dan hausnya saja tidak ada makna yang lebih jauh dari itu kalau teman-teman dengerin ceramahnya korokyai tentang kuasa itu kan betapa dahsyatnya puasa harusnya puluhan tahun kita puasa kita juga jadi orang sedahsyat itu kenapa kok kita tidak hebat-hebat padahal sudah puasa bertahun-tahun jangan-jangan karena memang wadahnya belum siap untuk menampung berbagai hikmah dan makna puasa yang luar biasa itu ya disitulah pentingnya makanya di dunia tasawuf kalau kita mau suluk selalu awalnya kan taholi dulu sebelum tahali dan nanti puncaknya jadi bersih-bersih jadi kunci ya teman-teman mau apa saja yuk bersih pikiran kita di sini kotor-kotor bayangkan romatur kita tak barusan misalnya tapi di pikiran kita di sini macam-macam itu ada sarunya ada rusaknya itu kan bayangkan ayat campur sama saru-saru di pikiranmu itu kan jadi tidak karu-karuan jadi dayanya ayat kuasanya ayat ya jadinya lemah jadi dibersihkan dulu wadah wadahnya dibersihkan hati kita pikirannya duit saja pikirannya dunia saja yuk puasa masuk yuk puasa ini yuk pikiran kita orientasinya puasa kita kendarai untuk hal-hal duniawi akhirnya kehilangan daya hebat dari ibadah puasa dan puasa itu suatu dari Tuhan gitu kayak selama setahun kita dibuat satu waktu untuk mempertahankan berjarak dengan realitas begitu makanya itu kita siapkan ya memang ritual-ritualnya yang dilakukan simba-simbah kita itu agak simbolik tapi maknanya dalam jadi memang tidak ada ayatnya mau masuk Ramadan mandi keramas tapi kan ini semacam simbolik kayak kita mau perang itu kan mengkondisikan jiwa biar siap ini mau masuk gitu terus ada beberapa pak saya tadi malam kebetulan habis hadruan ada acara ruahan itu dimakam ada logika juga bahwa sebelum masuk Ramadan kita mengirimkan doa kepada lulu-lulu kita itu termasuk bagian dari bersebut itu enggak iya karena kalau kita sulit nyari rumus gimana sih biar hati kita bersih dari hal-hal duniawi gimana sih biar hati kita jauh dari kodaan-kodaan ada tips paling simpel ingat mati jadi nasihat terbaik itu mau sadari kalau kita nanti mati kok santai-santai gini enggak inget-inget yuk saya ke kuburan kita inget simba-simbah kita bapak-ibu kita yang sekarang meninggal dan kita nanti gabung di situ ada di situ jadi sejago apapun kita akhirnya ke situ nah jadi kita diminta ke makam itu mendoakan ya tapi sambil menghidupkan kesadaran tentang akhir hidup kita yang mati ini jadi akhirnya kan kita terus jadi siap-siap pernah sehat terbaik itu kan kematian jadi yang untuk kitanya itu ya untuk bapak-ibu simbah yang sudah enggak ada ya kita kirimi doa jadi logiknya seperti itu kalau dalirnya sampe cari sendiri sampe yang santri jadi teman-teman memang itu bahwa kita tidak serta-mertani pentingnya belajar filsafat itu kita bisa merasionalisasikan apa yang selama ini menjadi tradisi masyarakat kita juga mengilmui kembali ya Pak itu kalau dalam kalau belajar fikir itu namanya asroru tasre atau hikmatu tasre atau falsafatu tasre bahwa Allah itu menetapkan apapun mengatur apapun untuk kita itu ada rahasia ada hikmah manfaatnya untuk kita yang bisa kita ungkap itu itu kalau kita mau berpikir agak dalam nah berpikir dalam itu kan bagiannya filsafat nyambung makanya arahnya ke situ mungkin ada pesan-pesan Pak Faiz untuk memasuki bulan Ramadan ini gitu untuk kalangan anak-anak yang agar lebih siap-siap gitu Pak saya kalau disuruh pesan-pesan itu jadi beginilah intinya begini untuk teman-teman yang santri yang muda yang siapa saja ayo nyoba ya Ramadan tahun ini kita sungguh-sungguh puasa jangan hanya formalitas ada banyak makna ada banyak rahasia dari puasa ayo kita laksanakan sepenuh hati kemudian kita raih makna-maknanya pelajaran-pelajaran dari banyak ustad banyak kiai di setiap momen Ramadan itu mari benar-benar kita hidupkan karena nanti kita lihat efeknya untuk hidup kita jadi kita tunggu kita tunggu saja kalau kita sungguh-sungguh insyaallah nanti efeknya akan terasa untuk hidup kita cuma ya kalau enggak sungguh-sungguh ya sekedar syarat rupunya jalan puasanya sah ya itu yang kita dapat jadi mari kita jadikan puasa ini tidak sekedar pemenuhan kewajiban tapi juga peningkatan kualitas diri kita di hadapan Allah jadi lulus dari Ramadan kualitas diri kita kedekatan kita dengan Allah tambah meningkat semoga bisa seperti itu ya itu saja gitu Pak Faiz Mas Lokman dan Mas Rahim luar biasa Pak Faiz kami sudah dapat banyak pengetahuan banyak ilmu dapat hikmah gitu semoga ini menjadi pelajaran untuk diri kita pribadi dan terutama untuk teman-teman semua pemirsa ngasih soan kiai dan semoga ini juga jadi hikmah buat kita sendiri sebenarnya maka kita juga lagi siap-siap 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 mencari juga siap-siap patah hati siap-siap patah hati tadi siap-siap patah hati semoga Pak Faiz semoga Pak Faiz selalu doakan kita semua yang ada di sini teman-teman semua keberkat gitu Pak Faiz dan teman-teman demikian dari kami saya Turur Rahman saya Turur Rahim ketemu lagi besok di soan kiai selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Sampai jumpa